Manchester United meraih kemenangan pertamanya di Europa League musim ini. Mengalahkan Tuan Rumah Sheriff Tiraspol 2-0 di Stadion Olzimbrou via gol Jadon Sancho dan penalti Cristiano Ronaldo. Ya, Ronaldo akhirnya mencatatkan nama di papan skor musim ini. Mempertontonkan lagi selebrasi siu khasnya setelah berbulan-bulan, yang euforianya bahkan sampai bikin fans lawan ikut perayakan. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Manchester United meraih kemenangan pertamanya di Europa League musim ini setelah mengalahkan Tuan Rumah Sheriff Tiraspol 2-0 tanpa balas. Menguasai jalannya pertandingan dengan 68% penguasaan bola. Melepas 8 tembakan yang 4 diantaranya on target. Berbanding Tuan Rumah 11 tembakan dan hanya 2 yang on target. Cristiano Ronaldo yang kembali jadi starter membayar kepercayaan pelatih Eric Ten Hag lewat golnya pada menit 39 via eksekusi penalti. Menggandakan keunggulan United yang sebelumnya dibuka Jadon Sancho pada menit 17. Ya, Ronaldo kembali jadi headline setelah awal musim yang lebih sering dihabiskannya di bangku cadangan. Maka jangan kaget kalau gol pertamanya ini sudah sangat ditunggu-tunggu. Karena mungkin banyak yang rindu melihat selebrasi siu khasnya di lapangan, termasuk mereka para supporter Sheriff yang ikut merayakan gol kapten timnas Portugal tersebut. Selepas pertandingan, Jadon Sancho kepada MUTV mengungkapkan kebahagiaannya untuk Ronaldo atas gol pertamanya musim ini. Eric Ten Hag gak ketinggalan mengungkit gol Ronaldo tersebut dalam wawancaranya selepas laga. Dan menurutnya, momen seperti ini memang sudah dinanti dan dibutuhkan Ronaldo. Ya, Ronaldo yang akhirnya membuka keran golnya musim ini memang banyak mencuri headline dari kemenangan United tersebut. Namun melihat performa di lapangan, satu nama yang juga layak dapat kredit besar adalah General Barulini Tengah United. Siapa lagi kalau bukan Christian Eriksen. Eriksen menjadi otak kemenangan United lewat satu asisnya kepada Sancho. Bermain 90 menit penuh, Eriksen mencatatkan 68 sentuhan melepas 47 umpan akurat dari 58 percobaan, 2 umpan kunci serta 5 long ball sukses dari 8 percobaan. Asisnya di laga ini memang baru jadi yang kedua musim ini di United. Namun keberadaannya di squad besutan Ten Hag tersebut memang sangat sentral sejauh ini. Ditandai dengan partisipasi yang mencapai 100% mengisi starting eleven United sampai saat ini, baik di Europa League maupun Premier League. Hanya ada 3 pemain gak pernah luput dari starter United musim ini di semua kompetisi, yang selain Eriksen adalah David De Gea dan Diogo Dalot. Dengan kemenangan atas Sheriff semalam, United pun naik ke posisi 2 klasemen sementara grup E Europa League 2022-2023 dengan 3 poin dari 2 laga, membuntuti Real Sociedad yang masih menjaga rekor 100%. Setelah melawan Sheriff, United memiliki jeda yang sangat panjang sebelum kembali berlaga di pertandingan berikutnya, yakni laga berat melawan rival sekota Manchester City di Etihad Stadium, Minggu malam 2 Oktober 2022. Ya, terpaut lebih 2 minggu jarak antara pertandingan hari ini dengan agenda United berikutnya, dan ini gak lepas dari penundaan pertandingan Premier League mereka di Old Trafford akhir pekan nanti melawan Leeds United, dampak dari pengumburan Ratu Elizabeth II. Belum diketahui kapan waktu pengganti dari penundaan tersebut ditetapkan, dan menjadi sangat menarik karena jelas otoritas terkait harus putar otak lantaran padatnya agenda-agenda saat ini, dampak pergeseran jadwal Piala Dunia ke November dan Desember nanti dari biasanya Juni sampai Juli. Pada waktu biasa, jeda segini panjang sebenarnya jadi keuntungan bagi tim lantaran bisa memberikan periode recovery yang panjang pula untuk pemainnya, apalagi setelah rentetan jadwal padat musim ini yang bikin tim-tim bisa bertanding 2 kali sepekan. Namun keuntungan demikian gak lagi berlaku saat ini, dan bagi United kerugiannya mungkin jadi berkali lipat. Mereka sedang dalam periode bagus saat ini di Premier League dengan rekor 4 kemenangan Brunton. Apakah jeda panjang bikin momentum hilang? Bukan gak mungkin, karena selepas game week ke-8 ini, kalender sepak bola memasuki jeda internasional, yang juga jadi alasan kenapa jarak United ke pertandingan berikutnya menjadi lebih panjang. Situasi ini pun berpotensi merusak momentum bagus United di ajang domestik, karena sebagaimana kita tahu, jeda internasional selalu jadi periode rentan untuk pemain-pemain jatuh cedera, sedangkan di United gak main-main, ada setidaknya 19 pemain jadi andalan timnas masing-masing, dari langganan starting 11 hingga yang biasanya mengisi bangku cadangan di United. Latih Eric Tenhat pun jelas dibikin was-was menanti nasib pemainnya sekembali dari tugas negara, apalagi dengan agenda berat yang menanti selepas jeda internasional. Iya, game week ke-9 nanti, Tenhat bakal melakoni derby Manchester pertamanya, dan sang rival sekota lagi bagus-bagusnya setelah rentetan hasil positif dari level domestik ke pentas Eropa. Masih bersih dari kekalahan dan sangat produktif di depan gawang lawan, mencetak 20 gol di Premier League dalam 6 pertandingan, terbanyak dari 19 tim lainnya, dimotori sang bomber anyar Erling Haaland yang sudah bikin 10 gol. Di Liga Champions, Haaland juga sudah bikin 2 gol dari 2 laga, yang di sepasang laga tersebut berujung 6 gol untuk Manchester City. Sehingga bisa dipastikan, City beserta Haaland bakal jadi ujian serius pertahanan United yang menunjukkan progres bagus di 4 pertandingan Premier League terakhir, dengan hanya 2 kebobolan dan 2 kali clean sheet. Terima kasih.